Pemerintah rencananya akan mengumumin besaran kenaikan UMP 2023 paling lambat 23 November 2022 dan UMK paling lambat 7 Desember 2022. Sambil nunggu pengumuman upah minimum yang baru, kira-kira menurut kalian dari 3 daerah ini, mana yang UMK 2022-nya paling besar? Ah tebaknya mana? Yes, jawabannya benar adalah yang B. Bekasi. Kota Bekasi menjadi kota dengan UMK tertinggi tahun 2022, yaitu sebesar 4,8 jutaan rupiah. Kalau Jakarta itu di 4,6 jutaan rupiah, sedangkan Yogyakarta ini mungkin jadi salah satu bukata provinsi di Pulau Jawa dengan UMK terendah, yaitu hanya 2,1 jutaan rupiah. Terus boleh nggak sih perusahaan ngasih gaji karyawannya di bawah upah minimum yang berlaku? Jawabannya udah pasti, nggak boleh. Ini udah kewajiban perusahaan yang diatur di undang-undang, bahkan ada sanksinya. Sanksinya dapat berupa saksi administratif sampai pemberhentian usaha. Jangan sampai karena mau cuan ngasih gaji karyawan di WUMP, eh abis itu tutup usahanya. Ngerikan sanksinya, makanya jangan main-main sama ini. Kalau kalian masih digaji di bawah upah minimum, bisa banget untuk laporan perusahaan ya ke disnakar ketenaga kerjaan terdekat di kantor kalian. Tapi tenang aja, laporan kalian akan dijamin sama disnakar, jadi tak akan dicepuin. Oh iya, upah minimum itu jadi standar batas bawah penggajian buat entry-level yang baru lulus kuliah. Kalau kalian udah punya banyak pengalaman kerja bertahun-tahun dan udah berkeluarga juga, harusnya sih gajinya di atas UMK atau WMP, eh. Ada yang masih yang udah kerja bertahun-tahun, udah berkeluarga juga, tapi gajinya masih UMK atau masih banyak di sini yang digaji di bawah upah minimum yang berlaku. Coba cerita di komen ya.